Oke jadi memang ini tahun-tahun kedua juga custom collaboration dan Turbe nih upgrade nih Bi, yang awalnya tenan sekarang dipercaya sama Herod bisa berkolaborasi dengan kasih message yang lebih luas, yaitu kaos yang kita pakai, made in Indonesia gue beda sendiri nih, lu emang selalu beda sendiri kok, budgetnya juga beda, coba Herod bisa diceritain gak idenya nih gimana bisa terlahir made in Indonesia urban dan elders, iya jadi sebenernya memang sebenernya idenya dari lu kok, balik lagi gue, jadi kita mikir kayaknya memang local movement nih lagi kenceng banget kan, betul sekali, dan kita sebenernya made in Indonesia tuh udah milik siapa aja gitu jadi ya semua orang bisa tulis made in Indonesia gitu dan kebetulan kita berpikirnya waktu itu ngobrol sama Adri juga ya apa ya isu yang akhirnya bisa membangkitkan, oh ternyata cinta produk lokal tuh sekarang tuh bukan di support ya sebenernya karena memang udah keren, gak perlu di support, tapi bangga sebagai pemakai produk Indonesia betul setuju banget, makanya kita berpikir udah nih made in Indonesia deh kita coba luncurkan dan hopefully bisa menyemangati teman-teman gitu yang lain ya? yang lain, nah setelah itu kita udah dapet idenya kita godok gue lempar nih ke teman-teman Surabaya oke, mas Haris nih dan teman-teman berarti mas Haris, jadi mas Haris, Riz gimana nih si, kita ada campaign made in Indonesia pengen menyuarakan bukan cuma elder sama urban, tapi local brand nah kira-kira apa yang bisa dilakukan? muncullah ide macem-macem-macem-macem ini gimana cara mengaktualisasikan diri gitu, maksudnya mewujudkannya nih gimana caranya ya mungkin Haris bisa cerita, gimana membawa campaign-nya made in Indonesia sampai kesini gitu awalnya kita ketemu di sesi custom collab Surabaya ya oke, jadi yang sebelumnya ada mas Erlan dateng, nemuin saya dengan mas Agung Deka terus kita ngobrol banyak disitu, terus muncullah ide untuk gimana teman-teman Surabaya ini bawa nama Urban X Elders bisa sampai ke Jakarta jadi emang awalnya emang dikonsepin banget di awal itu, terus kita godok bareng-bareng idenya, semangatnya dan kebetulan kenapa anak-anak Surabaya yang berangkat nah ini pas banget, jadi di Surabaya ini movement-nya lagi, lagi apa ya bergejolak? lagi nyatu banget gitu, jadi antara movement motoran, terus industri kreatifnya juga iya terus event-nya juga lagi banyak terus akhirnya tawaran dari mas Yaret kita ambil jadi sebelum sampai sini sebenernya banyak banget cerita jadi emang kan kita ada misi disini, nanti ada film yang akan dibutar di hari minggu kan oke nah kemarin waktu hamil satu, kita ambil tik di Borong di Labindo oke itu kan ada Sidoarjo iya Sidoarjo jadi emang seperti apa ya, seperti gurun gitu kan iya iya jadi ada balap chopper gitu, bukan balap sih, lebih gimana kita nikmatin motor aja disitu terus oke nah terjadilah hal yang tidak diinginkan yaitu nah ini cedera iya makanya tuh jadi sempet kepleset jatuh kirain gak apa-apa tapi waktu berangkat eh gak taunya udah bengkak yaudah karena gak punya pilihan mau gak mau karena semangat udah dipundak tetep berangkat wah gokil ini berangkatnya sendiri? iya enggak berangkatnya kita bawa 2 chopper sama 3 Matic 3 Matic ini temen-temen tim video sama foto berarti berlima cederanya itu masalahnya baru mau berangkat lebih baru banget baru banget belum di tengah-tengah perjalanan gokil, gokil, gokil waktu justru tanda-tanda bengkak ini 2 jam sebelum berangkat tapi yaudah karena emang semangatnya udah mateng banget oke luar biasa kalau gue udah pake joki tuh nah itu kok yang semangatnya ya semangatnya itu dan ini yang dari awal ketika gue berangkat udah pasti banyak-banyak tantangan lah untuk mikirin idenya betul ketika ngebawa made in Indonesia ini sampai ke Jakarta gak mungkin kalau gak ada support dari salah satu brand yang akan kita panggil nih dari Biore oke gitu jadi ada Mas Dias ini yang kita Mas Dias silahkan nah ini beli tepuk tangan teman-teman gak gak banyak gak banyak brand internasional yang yang care dengan apa yang kita lakukan gitu loh dan dengan spiritnya yang sama kenapa? karena idenya diterima karena gak gampang pasti riding dari Surabaya ke Jakarta iya plus kondisinya cedera cedera oke terus satu lagi yaitu karena spiritnya kebetulan nih Biore iya dan mens Biore dan lokalnya dari tahun lalu udah bantu kita oke itu apa yang menjadi mimpi para creator Biore berusaha untuk mensupport oke jadi sebenarnya plan ini baru direncanakan di titik Surabaya atau sebelumnya? baru di Surabaya berarti 2 minggu lalu dong? iya jadi memang gawat gokil gokil sangat cepat gitu dan makanya ketika ngomongin fighting spirit terus ini udah cedera gak mau mundur iya gua ngerasa memang ya ini Biore tuh lagi ngomongnya kesitu juga iya oke mungkin dari Mas Jiah sendiri bisa diceritain sebenarnya konsep versi dari Biore sendiri mengenai kolaborasi ini apa sih mas? iya kita udah kerjasama sama Mas Heret udah cukup lama ya tahun lalu juga kita support di custom collab juga gitu sebenarnya kita dari Men's Biore sih sebenarnya kita selalu amazed sebenarnya sama teman-teman yang ada di sini terutama yang di depan-depan sini juga yang semua di tenan sini karena local spiritnya itu memang apa lagi rising banget betul dalam berapa tahun terakhir ini kalau kita lihat local movementnya ini kalau yang Mas Heret bilang kekacaran ini tuh lagi booming banget dan uniknya adalah masing-masing ini tuh punya keunikan sendiri-sendiri yang menurut kita cukup apa ya menarik untuk diangkat menarik untuk diangkat karena mereka itu berani dengan kepribadian mereka sendiri kayak misalkan contoh Urbane dengan t-shirt yang nyeleneh misalkan Jakarta vs Everybody itu kan cukup buat orang apa ini gitu loh terus kemudian juga dari Mas Heret sendiri misalkan motor dengan customer yang cukup unik dan juga banyak juga yang disini yang kayak misalkan kita siapa sih yang kepikiran dulu mau gambar macem-macem di baju yang udah beli mahal gitu kan dari dulu kan gak pernah kepikiran gitu nah tapi hal seperti itu tuh sebenernya yang menurut kita perlu untuk kita tangkap dan itu yang kita bilang cukup berani untuk menjadi dirinya sendiri gitu lah oke sesuai juga dengan campaign MS Biore yaitu kita mau coba campaign kita adalah bi-magnetic jadi kita mau ngajak mereka teman-teman cowok-cowok ini terutama untuk jadi diri sendiri berani tampil berani jadi apa adanya dan dan gak ada yang tahu ternyata itu bisa jadi magnet buat banyak orang lagi gitu loh nah contohnya disini kayak contoh teman-teman semua disini udah jadi magnet buat semua orang kan gitu loh yang tadinya mungkin gak nengok brand-brand lokal tapi dengan berani tampil mereka ternyata bisa jadi magnet buat banyak orang oke tepuk tangan dong guys itu tadi meru mati ya gimana Riko ya tadi Mas Dias udah kasih tahu kalau dari MS Biore itu seperti apa karena memang sebenernya kalau dari sisi gue pribadi sih Mas ini kan dari pelaku otomotif nih kalau gue mewakili clothing juga banyak yang mau di share sih sebenernya Mas bahwa memang industri nya itu clothing besar sekali besar sekali demand nya karena memang dari urbane sendiri juga mengkampanyekan segala sesuatu yang sifatnya lokal contoh contoh beberapa tahun terakhir Indonesia dihipnoti sama Supreme Supreme bukan Supreme nya yang salah tapi urbane tidak henti-hentinya memberikan campaign Indonesia juga punya kok yang keren dimulai dari apa Supreme punya foto potret yang terkenal Katmos Rappernas Wu-Tang Clan kita masuk dari lewat Mas Bim-Bim Slang berhasil itu merupakan kaos urbane yang paling mahal saat itu tapi sold out sama Slankers berarti disini ini ada rasa apa ya si Slankers-Slankers ini yang kita tahu segmennya dia gak keberatan tuh Mas mau beli yang penting idola gue ada di kaos itu nah menurut saya sih kalau memang bisa kolaborasi cross market seperti ini mungkin ke olahraga juga segala macem mungkin kota-kota lain juga minta kebagian kali Red sebenarnya porsinya itu kayak gitu sebenarnya pasti ikutan pasti ikutan kayaknya gue keluarin mukai Riko di kaos elders boleh itu pasti laku tuh gak laku itu harus di obral kayaknya nah makanya kira-kira kalau misalnya si made in Indonesia ini ada temen-temen dari kota lain mau bang gue bisa collab juga gak kira-kira bisa gak tuh Red gue sih ngeliat ini movement ya movement ya harusnya apa yang kita lakukan bisa dinikmati oleh orang lain oke itu dan artinya welcome banget welcome banget dan ini kalian bisa masukin brandnya kalian juga disini gitu loh jadi setuju ya ini udah dimulai kok kok jadi mungkin Aris nih yang tahu brand-brand yang dari Surabaya yang men-support made in Indonesia ini apa aja Riz nah boleh ceritakan Mas Aris kalau yang men-support perjalanan kemarin ada beberapa brand sih yang terutama ada revolt industry oke revolt industry oke ya dengan glove-nya yang khas itu kan oke terus kemudian ada custom line juga custom line itu apa ya movement movement custom di Surabaya jadi headnya custom culture di Surabaya itu custom line itu oh itu kepalanya itu dia iya oke jadi kebetulan kemarin di samping kita bawa urban x elders kita juga ada misi dari custom line jadi memang mampir ke Jogja dulu kita sosialisasi soal custom line yang kita adakan di 23 November itu temanya clown badut jadi kita bawa topeng nih kemana-mana oke wah pas banget sama Joker baru rilis tuh iya emang kebetulan banget iya kan itu gak sengaja konsepnya itu gak sengaja gak sengaja oke jadi emang kemarin banyak banget yang support ada Max Wex juga Max Wex ini treatment oke treatment motor dan restorasi kemudian apalagi ya ada dari temen-temen race big bike juga race big bike ini temen-temen motor gede tapi dia di dia support di towingnya untuk pulang oke jadi nanti waktu pulang motor yang kita bawa dari Surabaya ke Jakarta bakal dipulangin sama dia oke oke jadi banyak banget yang support sampai ada apa ya warung makan Italia juga iya warung makan Italia itu ya iya jadi di Surabaya itu ada tempat nongkrong namanya Ayola ya disitu ada ada apa yang namanya warung makan Italia dia support perjalanan ini karena dia suka gitu si tempat makan Italia itu emang base campnya anak-anak bukan bukan tapi emang tempat itu emang sering buat nongkrong oke kemudian ada The Root Barbershop nah oke barbershop juga mereka siap support siap support untuk perjalanan ini dan kemarin kita sempetik beberapa disitu jadi semacam kita emang udah siap buat berangkat kita rapiin rambut dulu disitu oke maksudnya serunya Surabaya itu oh ini makanya berarti masih sia-sia dong nih iya tapi ini lagi gak pakai prumet tadi hahaha ini ini yang gue suka lu lihat deh ini anak muda umur lu berapa sekarang berapa ya dua tujuh dua lapan dua lapan lu kok sekarang kalau lu kok bisa nembak ya tinggal dikit-dikit oh gue pernah malah beda dikit mungkin ada tarot nih disini jadi gue ngeliatnya nih sekarang tuh brand owner haris juga punya brand namanya smoke bell garage ya smoke bell garage jadi brand owner nih udah pinter banget gimana mengelola konten ya jadi kontennya mau di riding nih pengen riding gimana caranya supaya kontennya bisa hidup dia ajakin temen-temen yang lain dan akhirnya bisa ke cover kan biaya transport biaya dokumentasi berlima loh jalan ke Surabaya Jakarta pasti mahal pasti pasti mahal tapi gimana caranya ini bisa kewujud ya kolaborasi oke ayo patungan dikit-dikit dikit-dikit jadi berangkat wah itu luar biasa sih jadi dikit dikit-dikit dikit-dikit yang akhirnya bisa bikin konten yang bisa dipakai banyak orang iya gitu setuju-setuju itu bondingnya kuat berarti bondingnya kuat bondingnya kuat berarti gitu kok kalau sekarang kan zamannya nih lokal-lokal brand lagi kolaborasi sama corporate-corporate nih kayak kemarin kita lihat Angelus Gereksi sama Gajah Bakmi GM Bakmi GM kalau dari Biore sendiri apakah ada plan untuk nyemplung ke situ karena kita juga ada Kamengski sama Indofood kalau dari Biore-nya ada gak nih mungkin langsung ke Elders atau ke Urbane atau langsung ke brandnya Masya Haris juga iya kita juga belajar dari kalian dengan kolaborasi ini kayak tahun lalu kita udah jalan sama Elders tahun ini kita kebetulan juga lagi jalan sama tadi sebut Kameng Ski kita lagi jalan sekarang di digital dan juga memang kita mau apa ya mau membiasakan diri untuk mulai bekerja sama dengan brand-brand lokal seperti ini gitu karena kita lihat market di sini tuh bisa dibilang besar banget dan gak cuma di Jakarta doang tapi kalau kita lihat tadi dari Surabaya dan dari Makassan dan sebagainya juga lagi booming juga gitu loh justru lebih besar di sana di luar sana daripada di sini ya bisa dibilang apalagi apalagi daerah sana itu juga tadi Mas bilang lebih besar gitu loh itu sebenarnya potensi-potensi yang menurut kita pengen mau banget kita untuk menuju ke sana gitu ya oke jadi mungkin dari sini juga kita juga belajar kita juga sambil mengamati nih brand-brand apalagi kira-kira yang bisa bisa potensi untuk kita tap-in untuk kolaborasi sih oke kalau Mas Herod nih sekarang kan kita udah cross-market nih elders dari otomotif sama streetwear lah kalau dari eldersnya sendiri ke depan plan kolaborasi custom kolaborasinya bentuk apa lagi nih oke ke market mana nextnya jadi sebenarnya kita tuh gak membatasi karena pada dasarnya custom ini punya banyak orang lah gitu gak mungkin kita bilang custom culture motor doang gitu jadi memang kita mencoba meluaskan gitu yang sebenarnya tadi Riko udah sempet singgung juga inti dari kolaborasi tuh bukannya tentang gue atau lu gitu ini sama urban nih kita juga kolaborasi dadakan sebenarnya betul dan banyak istilahnya trust gitu loh oke gue percaya brandnya urban ada di elders elders ada di urban kita akan take care ini together terpaksa kayaknya terpaksa enggak enggak karena memang kita tahu kita terlalu sibuk akhirnya ini komunikasi kita juga yaudah gini-gini oke jalanin red kok gini-gini gitu tanpa banyak perselisihan atau apa gitu oh menurut gue gini oke jadi gitu jadi trust itu jadi penting banget sih jadi bukan tentang culture apa lagi hype atau apa tapi wah gue udah ngerasa nyaman gitu dan kolaborasi buat gue bukan untuk satu season dalam hal apapun nanti bisa macem-macem lah urban ada event kita support juga amin gitu kan nanti smoke belt ada event juga barangkali gue yang riding ke Surabaya cari penyakit masih kuat masyarakat masih kuat masyarakat eee towing hahaha gitu sih begitu berarti setelah ini kita akan publish bahwa ini udah mulai bisa dibeli nih red ya per hari ini iya udah bisa dibeli Indonesia ini elders collab urbane per hari ini sudah bisa dibeli dari tadi udah banyak yang pakai malah betul betul dan udah gak tahu belinya malah di bootnya biore lagi hahaha harus gitu iya gak masalah harus ke situ harus ke situ nah mungkin mas Dias bisa jelasin kenapa banyak yang beli bukan ke boot elders atau boot urbane malah bootnya biore hahaha jadi salah satu privilege juga yang dikasih sama elders juga ke urbane adalah oh berarti gue udah tahu sebenarnya ya hahaha hahaha jadi memang ada limited eee edition kaos eee yang ada di mens biore dan belinya juga cukup menarik jadi eee hanya beli paket dari mens biore seharga 50 ribu atau 100 ribu bisa belinya lebih murah daripada di mereka gitu loh jadi itu yang special price betul mas jadi itu yang eee that's why kenapa mungkin ada beberapa yang udah mulai pakai karena memang itu cukup menarik sih jadi pas lihat kaosnya juga pasti dikasih lihat eee wah ini lucu juga nih gitu loh dan juga eee lagi eee eee ngetrend banget yang Indonesia Indonesia segala macem juga iya nah makanya itu promo yang eee cukup eee privilege lah dari elders juga dari urbane eee artikelnya apa aja noko apa aja noko apa aja noko apa aja noko ada kaos jadi untuk short sleeve nya kita ada yang black and white terus long sleeve nya ada yang kayak gue pakai sama Mas Aris pakai terus yang belum jadi apa tuh mas Herat eee ada itu yang ditunggu-tunggu ada helm juga helm ada helm sama itu tuh sama jacket kayaknya tadi ada sampelnya tuh helmnya oke oke oh itu masih sticker nanti dulu nanti dulu nanti dulu bi gitu ada bakalan ya mudah-mudahan ini eee bisa ditempelin sama brand-brand lain juga amin gitu jadi bukan cuma eee elders urbane doang kita 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 berdua menggulirkan lah gitu habis itu silahkan kita eee apa kita manfaatin untuk membesarkan culture ini di kolaborasikan lah produk-produk ini betul 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 maka gue yang ini gue pake nih kaosnya urbane gitu dan gue udah kepikiran kayaknya next produksi boleh gak nitip di urbane gitu karena enak juga nih boleh itu keriko langsung masuk keriko tuh kebetulan yang jahit gue iya yang jahit ngobras gue jadi boleh 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 tapi sabtu minggu libur saya hahaha jadi launchingnya hari ini kaos-kaos short sleeve and long sleeve udah bisa dibeli di iya boot urbane sama boot elders iya dan boot biore juga jacket and helm coming soon coming soon oke oke ada lagi mungkin yang mau ditambahin ya ini mau ngingetin temen-temen juga nanti hari minggu kita akan riding selesai riding kita akan nonton video perjalanannya mas haris sama ini enggak mantap gitu jadi jam berapa tuh red kira-kira eee ridingnya kita mulai jam 9 kita ketemu di Sagala oke itu dari situ riding kesini mungkin puter SCBD dulu ya ridingnya roda 2 jadi ada yang motor ada yang sepeda anak low rider lebat juga oke jadi kita akan riding bareng pakai produk lokal siap gitu campaignnya riding bareng pakai produk lokal dan ya mudah-mudahan eee temen-temen bisa ikut gitu dan dari situ videonya akan kita puter nih film berdurasi nah ada teaser-nya nih yang bisa diputer nih gitu mungkin kita geser sedikit kita puter teaser every time we ride every day wasair nothing is impossible be magnetic Ya itu voice overnya Rico tadi Gokil Nah jadi bersama video ini Mengingatkan kembali Kita semua harus posting Harus Karena Rico yang selalu lupa posting Pasti Gue posting enggak Bohong nih Oke Ya jadi mungkin Terima kasih buat Men's Biore Buat supportnya Karena ini bener-bener Berarti buat kita Karena tanpa ada kayak gini Enggak ada video dengan konten Yang cakep banget Dan Mas Haris Thank you banget Udah nyiapin waktu Meskipun udah Kecelakaan tetap berangkat Thank you banget Itu aja Thank you Thank you juga untuk Mas Harito Thank you juga gue Rico dan Bian Dan dari Urban mengucapkan terima kasih atas kesempatannya Ide dari Heret Urban jadi bisa Masuk ke event keren seperti ini Secara official Custom collaboration Juga bisa berkenalan dengan Tim dari Men's Biore Juga teman-teman dari Surabaya Karena kita percaya Karena kita percaya Bahwa kolaborasi ini Bukan sekedar Desainnya aja Tapi message yang dikeluarkan Secara positif Itu lebih besar Dari si desain itu sendiri Terima kasih Gue Errico Lubis Dan gue Heret Dan gue Bian Peace out Thank you Oke Oke Perturaya Perturaya Terima kasih.